Intro Hey Sleeper, selamat datang Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih Dari film yang berjudul Altered Carbon Rest Livid Nah siapa yang dari kalian tahu game Cyberpunk? Di film kali ini kita akan diperlihatkan dunia Cyberpunk Yang dimana para manusia bisa hidup abadi Dengan mengkopi memori mereka Dan memasukkannya ke tubuh baru Sehingga mereka bisa hidup immortal selamanya Langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat Siapkan cemilannya dan selamat menonton Di film diperlihatkan pada abad ke-21 Dimana umat manusia memulai kolonisasi di angkasa luar Untuk memperluas tempat tinggal mereka sendiri Salah satunya planet Latimer Terlihat kota dengan teknologi canggih disana Kemudian diperlihatkan seorang gadis muda bernama Holly Dikejar oleh beberapa orang Hingga akhirnya Holly melarikan diri Dengan bersembunyi ke dalam sebuah tempat Di sisi lain diperlihatkan seorang pria dimasukkan ke dalam sebuah kolam Kesadarannya akan disimpan dalam alat bernama diska Yang nantinya kesadaran digital menjadi identitas seseorang Dan pada zaman ini setiap orang bisa berganti tubuh Dengan memasukkan diskanya ke wadah tubuh lain Yang tujuannya manusia akan hidup abadi dengan berpindah wadah tubuh Pria itu dimasukkan diska dan tidak lama dia tersadar Kemudian seseorang menjelaskan Bahwa dia dibangkitkan oleh Tuan Tanah Seda Lalu memberikan pakaian untuk pria itu Di sisi lain Holly berada di tempat itu dan masih dikejar dua orang pria tersebut Dia mencoba bersembunyi tapi sayangnya Holly tertangkap Tiba-tiba sosok ninja menusuk dua pria tersebut Lalu mencoba menangkap Holly Hal itu membuat Holly semakin ketakutan Kemudian muncullah pria yang baru dibangkitkan Menyelamatkan Holly Dia bernama Takeshi Kovaks Setelah itu dia dan Holly memakai VR bertemu dengan Tuan Tanah Seda Berada di ruangan hologram Terlihat Holly mengenal Tanah Seda dan marah karena merasa dibohongi Lalu Tanah Seda menjelaskan Bahwa dia menghidupkan Takeshi ke tubuh prajurit Untuk meminta bantuannya menyelidiki kematian adiknya Saat upacara suksesi Yang merupakan pemimpin sindikat Yakuza Mizumoto Dan memperkenalkan Holly yang merupakan ahli tato sindikat Mizumoto Yang diperlukan saat ritual suksesi Di sini Holly akan membawa Takeshi ke markas Mizumoto tanpa dicurigai Tanah Seda memberitahu bahwa dua hari lagi akan digelar upacara suksesi tersebut Dan Holly dibutuhkan dalam upacara tersebut Tapi Holly terus mengoce hingga Tanah Seda membisukan suaranya Setelah pertemuan itu selesai Holly malah melarikan diri karena tidak mau bekerja sama dengan Takeshi Di pelariannya Holly dihadang wanita bernama Gena dari Stag PBB Yang ditugaskan menyelidiki sindikat Mizumoto dan mau menangkapnya Dari belakang Takeshi muncul menodongkan pistol ke Gena untuk melepaskan Holly Tiba-tiba mereka dan prajurit Sitak diserang oleh pasukan ninja Terlihat ninja mengincar Holly Kemudian Takeshi dibantu Gena melawan ninja tersebut Akhirnya mereka berhasil melompokkan para ninja itu Disini Holly memberitahu bahwa para ninja itu utusan dari Shinji Calon bos sindikat Mizumoto yang merencanakan kudeta Kemudian Takeshi dan juga Gena membawa Holly kembali ke markas Mizumoto Untuk menyelidikinya Dimana markas tersebut berada di dalam hotel mewah Sesampainya disana mereka disambut oleh sosok AI Berupa hologram bernama Ogai sebagai pemandu disana Tidak lama datanglah Shinji dan anak buahnya yang menodongkan pistol ke arah mereka Holly pun menjelaskan bahwa mereka adalah pengawal barunya Yang menyelamatkannya dari serangan ninja pembunuh bayaran Lalu Takeshi mengenalkan dirinya dengan nama Samaran Ken Kakura Dan juga Gena mengenalkan dirinya Setelah itu Shinji menyambut mereka nih dengan baik Dan mengizinkan menginap di kamar yang mewah Kemudian Holly mengajak Takeshi bertemu dengan bos Genzo Pemimpin sindikat Mizumoto Dan bertemu lagi dengan Shinji berada disana untuk ditata oleh Holly Disitu Takeshi mulai berkenalan dengan Genzo Dia mengetahui Takeshi utusan Tanah Seda Dan menjelaskan bahwa Tanah Seda adalah putra Dari pendiri Mizumoto Dan bos kedua mereka adik dari Tanah Seda Lalu Takeshi menyinggung isu kudeta di sindikat Mizumoto Namun dibantah oleh Shinji Di sisi lain Gena melapor keatasannya Setax Tentang isu kudeta Shinji calon bos Mizumoto Di sisi lain Genzo menjelaskan ke Takeshi Bahwa sindikat Mizumoto adalah terbesar di lati merah Karena bos sebelumnya selalu mati saat suksesi berlangsung Dan menyerahkan ke pemimpinannya Termasuk Diska, memori ikut mati Dan dia tidak bisa berpindah wadah tubuh Hal itu bertujuan agar yang memegang kekuasaan selamanya Silih berganti bos Dan itu adalah kudu Mizumoto Sementara Gena menghilangkan salah satu pengawal Untuk bisa mencuri kartu akses Kemudian Takeshi melapor ke Tanah Seda Tentang semua ucapan Takeshi Lalu Tanah Seda memerintahkan Takeshi Untuk melindungi Holly Sampai upacara suksesi yang dimulai dua hari lagi Setelah itu Takeshi menemui Holly yang mengingat momen saat orang tuanya tewas ditembak Di sisi lain ternyata Shinji yang menyewa ninja pembunuh bayaran Untuk menyerang Holly sebelum acara upacara suksesi dimulai Kesokan harinya Gena diam-diam memasuki ruang kontrol Dia menemukan data diska dari orang tua Holly disana Kemudian Gena dan juga Takeshi menemui Holly Untuk bertemu dengan Genzo yang dikawal pasukan Mizumoto Tiba-tiba munculan ninja pembunuh bayaran yang menyerang para pengawal Disitu Takeshi dan juga Gena berusaha melawan para ninja Untuk melindungi Holly Hingga mereka kabur ke tempat Ogai untuk berlindung Kemudian Ogai pun menyerang balik para ninja Dengan senjata keamanan yang ada disana Akhirnya para ninja itu tewas Lalu Holly pun jujur kenapa para ninja itu mengincarnya Karena dia akan membunuh Genzo Jadi dia ikut andil dalam mewujudkan suksesi bos pendiri Mizumoto Dengan keahlian tatonya Dia menanamkan sebuah program spesial Ketato bos Mizumoto Dan saat upacara suksesi program itu berjalan Yang menghancurkan diska dalam wadah bos sebelumnya Lalu Tato itu diturunkan ke bos berikutnya Dan ritual upacara itu terus berulang Jadi Shinji ingin membunuh Holly Agar dia terhindar dari kematian Maka bos pendiri akan berkuasa selamanya Dengan berganti wadah Setelah itu Gena melapor kembali ke atasannya Bahwa dalang dibalik kudeta adalah Shinji Dan atasannya berniat ingin memanipulasi Mizumoto Agar hancur Lalu memerintahkan Gena untuk menyingkirkan Holly jika misi selesai Setelah menelpon Gena menemui Takeshi yang sedang bersenandung Sambil mengelap pistolnya Dan Gena menyadari bahwa Takeshi adalah kakaknya Karena nyanyian itu sering mereka nyanyikan saat kecil Lalu Takeshi kembali ke VR menemui Taseda Saat itu Gena pun mendekati Takeshi Dia sangat senang nih bisa kembali bertemu dengan kakaknya Meskipun di wadah yang berbeda Sementara Takeshi menyadari sesuatu Saat Takeshi memberitahu Tawa Genzo yang seperti ayam tercekik Dan membuat Tanah Sedam marah Lalu meminta Takeshi untuk memeriksa sesuatu Sebelum upacara suksesi dimulai besok Setelah itu Takeshi kembali terbangun Dan disini Gena tidak memberitahunya Bahwa dia adalah adiknya dulu Namun Gena meminta Takeshi mundur dalam misi ini Karena dia tidak akan bisa melawan para ninja utusan Shinji sendirian Dia tidak mau diska Takeshi ikut hancur Jika kalah melawan para ninja Namun Takeshi tidak peduli nih Karena dia harus menyelesaikan misinya itu Kemudian Takeshi pergi untuk memeriksa markas Lalu Gena membangunkan Holi yang tertidur Dan memberitahunya tentang diska orang tuanya yang ada di markas Di sisi lain Takeshi diam-diam masuk ke dalam laboratorium Untuk memeriksa sesuatu Akhirnya hari ritual upacara suksesi pun telah tiba Keamanan di markas diperketat Kemudian tiba-tiba sirine keamanan berbunyi Tanda bahaya Secara bersamaan dengan hilangnya Holi Sementara Shinji memerintahkan para ninjanya Menewaskan Holi sebelum ritual dimulai Tidak lama Genzo datang menemui Shinji Dan langsung menyuntikkan sesuatu hingga dia pingsan Yang ternyata Holi lah yang melakukannya Sementara Takeshi dan Gena kebingungan kemana Holi pergi Lalu muncullah para ninja yang menyerang mereka Di sisi lain ritual suksesi akan dimulai Terlihat Shinji memukul gendang dan tubuh Genzo mulai terdiam Karena program Tato penghancur diri telah berlangsung Disitu Genzo pun tewas Dan bos Mizumoto diganti oleh Shinji yang resmi menjadi pemimpin sindikat Tiba-tiba Tanah Seda datang memakai VR Dia memberi selamat kepadanya Kemudian mengungkapkan bahwa yang ada di dalam tubuh Shinji adalah ayahnya Yaitu pendiri Mizumoto Selama ini dia berkuasa dan mengorbankan nyawa anak-anaknya sendiri Yang ternyata sebelumnya Holi membantu menghapus diska dari Shinji Dan menukarnya dengan diska Genzo ke tubuh Shinji yang sekarang menjadi bos baru Mizumoto Disitu Tanah Seda merasa kecewa nih dengan ayahnya yang egois Atas kekuasaan dan selama ini bos Mizumoto tidak pernah berubah Yaitu ayahnya sang pendiri Mizumoto Shinji meminta Ogai mengeluarkan Tanah Seda dari sana Kemudian meminta Holi bergegas menyelesaikan ritual inaugurasi ke diskanya Dengan sinar biru dari kekuatan Holi Disini Holi mau memanipulasi dan mengganti dengan sinar merah Yaitu program penghancur diska Tapi ketahuan oleh Shinji yang membuatnya marah dan menyerang Holi Kemudian Holi akan menyelesaikan ritualnya itu Jika Shinji memberikan diska orang tuanya yang telah dibeli sindikat Mizumoto Dan disimpan selama ini Holi menginginkan orang tuanya kembali Lalu Shinji mengeluarkan diska itu dan menghancurkannya Tiba-tiba datanglah Takeshi Gena beserta para anggota Mizumoto Mereka sudah mengetahui bahwa selama ini ditipu oleh bos mereka Yang mana tega membunuh satu persatu bos mereka Lalu Shinji melepaskan cengkeramannya ke Holi Kemudian menyerang para anggota Mizumoto Setelah itu Shinji memakai jubah besinya melawan Gena dan juga Takeshi Hingga Gena terluka kemudian Takeshi seorang diri melawan Shinji Disitu Holi melihat Takeshi yang tidak berdaya meminta Ogai untuk melakukan sesuatu Namun Ogai sudah diprogram untuk mentaati bos Mizumoto yang sekarang Shinji Tiba-tiba Tanaseda datang Langsung ke Latimer menemui Shinji atau ayahnya Kemudian Tanaseda mengirim data ke Ogai Yaitu data yang ditemukan Takeshi sebuah catatan transmisi kesadaran bos terdahulu Setelah Ogai memeriksa data itu Ternyata yang ada di dalam tubuh Shinji adalah Diska Sang pendiri Mizumoto Dan Ogai diprogram untuk mentaati bos baru Yang seharusnya adalah Shinji Tapi karena Diska di dalamnya bukanlah Shinji Maka dia bukanlah bosnya dan dia berpihak pada Holi Kemudian menyerang Shinji dengan kembang api Dikira Shinji telah tewas tapi tiba-tiba dia menyerang Takeshi Melihat itu Gena memanggil Takeshi kakak Lalu menyerang balik Shinji Mendengar itu Takeshi teringat adiknya Kemudian menusuk Shinji dengan pedangnya Kemudian mereka pun kembali bertarung Setelah itu Holi mengeluarkan kekuatan sinar merah program penghancur diri ke Shinji Akhirnya sang pendiri pun tewas beserta Diska-nya Ditambah Tanah Seda ikut menembak ayahnya Setelah semua selesai Gena melapor ke atasannya dengan berbohong Telah menyingkirkan Holi agar setak tidak diincar lagi Holi pun berterima kasih nih kepada Gena dan sekarang dia terbebas Dan bisa pergi kemana saja Disini Gena dan juga Takeshi sudah sama-sama tahu bahwa mereka adalah adik kakak Tapi mereka tidak mengungkapkannya Kemudian Gena berpamitan pergi Setelah itu Ogai menawarkan Holi untuk mengganti tubuh baru Tapi Holi tidak mau karena dia ingin tumbuh dewasa di tubuhnya Agar Gena dan juga Takeshi mengenalinya jika bertemu nanti Di sisi lain Takeshi menemui Tanah Seda Yang dimana Tanah Seda memiliki misi selanjutnya untuk Takeshi Lalu Takeshi pun bersiap untuk pekerjaan barunya itu Nah itu tadi alur cerita dari film Altered Carbon Rest Lived Gimana Slipper? Seru banget kan cerita kali ini Walaupun di dunia itu bisa hidup immortal Tapi jangan dibuat serius ya Karena ini hanya sebuah film Oh iya Slipper, kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb Atau at hendialfat So Slipper, itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness Dream And Ciao Sub indo by broth3rmax